Intro Salah satu tugas pelayanan Biasukai Yogyakarta dalam hal ini adalah membantu pelaksanaan ataupun tugas dari PPJT atau kantor pos dalam hal pengurusan kiriman barang baik dari luar negeri. Intro Sekarang kita baru di kantor pos lalu biaya pelemburan di Yogyakarta. Kita mulai pemeriksaan X-ray yaitu barang kiriman dari luar negeri untuk menentukan pembagian dari jalur merah ataupun jalur hijau. Sebagai contoh kita ambil barang dari yang diklasifikasikan sebagai jalur merah. Dari pencitaan X-ray, barang ini diindikasikan termasuk dalam kategori lartas maka untuk pelangkah selanjutnya kita serahkan ke pemeriksa barang untuk dilakukan pemiksa lebih mendalam. Terhadap barang yang tadi kita indikasikan sebagai lartas selanjutnya diperiksa oleh pemeriksa barang dengan disaksikan oleh pegawai PT POS Indonesia untuk dicek serah lebih mendalam apakah isi bari yang terjadi barang tersebut. Dia juga diamanati dari Kementerian Kesehatan Badan POM dalam hal ini telah banyak pengiriman barang-barang kosmetik, obat-obatan, dan suplemen Badan POM memberikan amanah kepada kita untuk melakukan pembatasan atas barang-barang importasi tersebut. Dari pemeriksaan lebih mendalam dikemukan bahwa ada paket lagi yang berupa suplemen untuk barang-barang yang seperti ini karena memerlukan izin dari Badan Pengawasan Oba dan Makanan. Langkah selanjutnya adalah kita buatkan surat tegah untuk disampaikan kepada penerima barang terus untuk barangnya sendiri nanti kita serahkan ke SPSP 2 untuk dilakukan penindakan. barang selanjutnya yang kita periksa pada pemberitahuan badannya disebutkan disini adalah plastik toy setelah kita buka dan periksa ini adalah termasuk barang-barang larangan yang melanggar undang-undang terhadap pornografi untuk barang-barang seperti ini selanjutnya kita tegah juga kemudian nanti barangnya kita serahkan ke B2 Dalam hal ini otomatis secara normal dan sosial yang ada di negara timur seperti Indonesia seks toy merupakan barang-barang yang termasuk dalam pornografi Barang selanjutnya yang kita periksa dari data custom declaration-nya diketahui bahwa nilainya di atas 50 USD maka untuk barang ini nantinya dilakukan penetapan biaya masuk PPN dan PPH oleh kasus siap Pernilai harga dalam hal ini disebut official assessment berupaya untuk mencari kewajaran harga atas barang-barang yang diipor sehingga harga-harga tersebut bisa kita gunakan dalam hal penetapan biaya masuk dan pajak lainnya Selain beberapa barang tersebut banyak hasil tembakong dari luar negeri yang dikirim untuk masyarakat luar negeri yang ada di Indonesia ada warga negara Spanyol dia sudah bermukim di Indonesia dengan demikian kebutuhan dia akan hasil tembakong tersebut sangat tinggi ketergantungannya satu kotak ini disini 10 gram ya aturannya hanya diperbolehkan 40 gram jadi 4 kotak oke gak bisa lagi dikit gak bisa ini diperbolehkan 40 gram kalau mungkin oke aku bisa 40 gram bisa ambil-ambil untuk masuk di kalau ini aku tidak perlu apa namanya plastik ini aku perlu di sana gak ada untuk masuk 40 gram pas ya tapi ini masuk plastik plastik gak terhitung lihat ini 10 gram plus pakai plastik oke gak apa-apa bisa coba coba importasi yang dilakukan dari warga negara Spanyol itu satu kali pengiriman 200 gram secara persuasif kita mencoba menjelaskan mindset dari peraturan yang ada sehingga warga negara Spanyol tersebut bisa menerima dan setiap melakukan importasi berlebihan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati